Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Rizky Ritongan Disini saya akan membawakan definisi tentang saham Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di masyarakat Umumnya yang dikenal sehari-hari merupakan saham biasa Saham merupakan satuan atau nilai pembukuan dalam berbagai instrumen Dan finansial yang mengacu pada bagian pemilikan dari sebuah perusahaan Dimana merupakan instrumen pasar keuangan yang paling populer Dimana dengan memiliki saham Pemilik akan mendapatkan keuntungan dan kerugian dari saham tersebut Ada pun definisi saham dari menurut para ahli yang pertama itu Irham Pahmi Saham merupakan kertas tanda bukti penyertaan pemilikan modal atau dana Pada suatu perusahaan yang tercantum dengan jelas nilai nominal Nama perusahaan dan diikuti dengan hak pihak dan kewajiban yang jelas kepada setiap pemegangnya Yang kedua Taufik Hidayat Dimana saham adalah tanda penyertaan andil atau kepemilikan seorang atau lembaga dalam suatu perusahaan Pemilik saham tersebut pemegang saham Kepemilikan saham akan berakhir ketika investor menjual sahamnya kepada investor lain Yang ketiga Sri Hermoningsi Saham merupakan salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang bersipot kepemilikan Saham juga adalah merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas Berdasarkan pasal undang-undang 60 undang-undang 40 tahun 2007 Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas Dengan menyertakan modal tersebut maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Triansa Agustiwa di Buwana biasa dipanggil Buwana saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Saya berasal dari fakultas ekonomi dan bisnis Saya akan menjelaskan mengenai jenis saham Yang pertama itu ada jenis saham berdasarkan klaim Jenis saham berdasarkan klaim atau hak tagi terdiri dari saham biasa atau common stock dan saham prepend atau preferred stock Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai saham biasa Merupakan jenis saham dimana investor dapat mengklaim kepemilikan pada semua aktifa dan juga penghasilan milik perusahaan Namun pemegang saham memiliki kewajiban terbatas Keuntungannya adalah apabila perusahaan palit atau mengalami risiko buruk lainnya Kerugian maksimum yang ditanggung investor hanya sebatas besaran investasi sahamnya di perusahaan tersebut saja Kemudian yang kedua saham prepend merupakan jenis saham yang mengabungkan obligasi atau surat utang dengan saham biasa Keuntungannya saham ini dapat memberikan pendapatan tetap seperti hal yang mengabung obligasi Namun karakteristik saham prepend secara umum sama dengan biasa Ini salah satu faktor yang membuat saham prepend diminati banyak investor dibandingkan jenis saham lainnya Kemudian jenis saham berdasarkan cara peraliannya Yang pertama itu ada saham atas unjuk atau bear stock Yang ini jenis saham yang secara fisik tidak tertulis nama pemilik pada saham tersebut Sehingga mudah dialihkan kepemiliknya pada investor lain Mayoritas pemilik bear stock memang bertujuan untuk memperjual belikan saham Walaupun nama pemilik saham tidak tertulis namun kepemilikannya tetap diakui Karena kepemilikannya bear stock diakui berdasarkan siapa investor yang memegang saham tersebut Kemudian yang kedua saham atas nama atau reserve stock Merupakan saham yang nama investornya tertulis secara jelas pada kertas saham Maka untuk peraliannya juga memerlukan prosedur yang khusus Kemudian ada jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan Yang pertama itu yang sering diminati para investor ialah saham blue chip Yang merupakan saham impian semua investor Karena kredibilitas perusahaan yang telah memiliki reputasi tinggi Dan termasuk papan atas di dalam industri yang digelutinnya Dengan pendapatan stabil perusahaan juga membayar dividend dengan konsisten Kemudian kedua ada income stock Merupakan saham dari perusahaan yang mampu membayar dividend lebih tinggi Dari rata-rata dividend tahun sebelumnya Selain itu konsisten membagikan dividend tunai juga Membuatnya banyak dilirik pada investor Kemudian yang ketiga ada growth stock Terbagi atas saham wealth now yang mirip dengan blue chip Serta leaser now Yang ini saham perusahaan yang bukan petinggi di dalam industri Namun memiliki ciri-ciri pada growth stock Hanya saja kurang populer Di kalangan perusahaan yang menawarkan efek Sekian dari saya Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jenis-jenis saham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Putri Awilandari Di sini saya akan sedikit menjelaskan Mengenai tentang harga saham dan nilai saham Harga saham ini adalah nilai surat saham Yang mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut Dimana perubahan dan fluktuasinya itu Sangat ditentukan oleh kekuatan dan permintaan Serta penawaran yang terjadi di pasar bursa Atau pasar sekunder Sementara nilai saham adalah nilai yang terkandung dalam sebuah saham Nilai yang paling mencolok adalah nilai pasar saham Dimana nilai suatu saham itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran juga Terhadap suatu saham yang terjadi di pasar Setiap perusahaan itu biasanya selalu mempertahankan nilai pasar saham Untuk tetap menjaga harga saham perusahaannya Di sini ada juga beberapa macam nilai saham Yaitu yang pertama adalah nilai nominal Nilai nominal terhadap saham ini adalah nilai yang tercantum dalam saham Yang kedua itu ada nilai efektif Yang dimana nilai yang tercantum dalam kursi resmi Kalau saham tersebut itu diperdagangkan secara bursa Eh atau dibursa Yang ketiga itu nilai interisi Yaitu nilai ekonomis saham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizka Lianti Sakyang Sution Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham suatu perusahaan Tinggi rendahnya harga saham perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor Yaitu yang pertama itu kondisi faktor ekonomi Yang kedua itu kebijakan perusahaan dalam memutuskan ekspensi atau perlu asal usaha Yaitu seperti membuka kantor cabang di domestik maupun di luar negeri Yang ketiga itu pergantian direksi secara tiba-tiba Yang keempat itu adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana dan kasusnya itu sampai masuk ke pengadilan Yang kelima itu kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya Yang keenam itu ada resiko sistematis Yaitu suatu bentuk resiko yang terjadi secara menyeluruh dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat Yang ketujuh itu efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi terkait jual beli saham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abdul Gadir Jailani Saya ingin menjelaskan sedikit tentang rasio profitabilitas Rasio ini adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba Dari pendapatan terkait penjualan aset ekuitas berdasarkan pengukuran periode tertentu Tujuan dari rasio ini adalah untuk menilai produktivitas seluruh dana perusahaan yang dipakai berupa modal pinjaman maupun modal sendiri Dalam rasio ini memiliki jenis-jenisnya Ada empat Yang pertama margin laba kotor Yang kedua margin laba bersih Yang ketiga return on aset Yang keempat adalah return on equity Penjelasan dari jenis-jenis tersebut akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya Mungkin itu saja yang dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tri Rahayu, saya dari kelas 4C manajemen pagi Di sini saya membahas tentang margin laba kotor Atau disebut dengan gross profit margin Yang dimana gross profit margin ini digunakan untuk mengukur efesiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi Nah semakin besar gross profit margin semakin baik efesiensi kegiatan operasional perusahaan Yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan sales yang berguna untuk audit operasional Nah adapun rumus dari gross profit margin ini ialah penjualan dikurang harga pokok penjualan Nah yang kedua itu saya membahas tentang margin laba bersih Yang dimana margin laba bersih ini biasanya disebut dengan net profit margin Nah net profit margin ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan Nah rasio ini juga mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan Semakin tinggi net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan Nah adapun rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini Bela Ananda Saya ingin menjelaskan tentang reason on asset Nah reason on asset ini ialah salah satu profitabilitas yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba perusahaan Dan adapun salah satu tujuan reason on asset ini yaitu menghasilkan pendapatan dan juga menghasilkan keuntungan bagi suatu perusahaan Lalu reason on asset ini dapat kita hitung melalui rumusnya yaitu reason on asset sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset lalu dikalikan 100% Dan juga reason on asset yang tinggi bakalan menunjukkan bahwa laba perusahaan lebih efektif Laba bagi perusahaan juga akan menghasilkan yang lebih besar Dan tetapi jika total aset ini tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian Nah disini berarti reason on asset ini menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh yang dimiliki suatu perusahaan Terima kasih sekian presentasi dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Malarubia Pasaribu Saya akan menjelaskan tentang Return of Equity Return of Equity merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan Dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut Yang dinyatakan dalam presentasi ROE itu dihitung dari penghasilan atau income perusahaan Terhadap modal yang diinvestasikan para pemilik perusahaan atau pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen Return of Equity sering digunakan oleh investor untuk menganalisis saham Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas tim manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan pemegang saham ROE itu laba setelah pajak atau ekuitas pemegang saham Assalamualaikum Wr. Wb Saya Mawramansi Putra Di sini saya akan menjelaskan laba perlembar saham Yang dimaksud dengan laba perlembar saham yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh dalam Satu periode untuk tiap lembar saham yang beredar Untuk menghasilkan laba perlembar saham dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan Untuk menentukan dividen yang akan dibagikan Apabila dividen yang dibayarkan pada setiap lembar saham Dibandingkan dengan pendapatan perlembar saham dalam periode yang sama Maka akan diperoleh presentasi pembayaran Perhitungan laba perlembar saham dibagi dua Yaitu laba perlembar saham dasar dan laba perlembar saham busi Laba perlembar saham dasar adalah jumlah laba pada satu periode Yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar dalam satu periode pelaporan Laba perlembar saham busi adalah jumlah laba pada satu periode Yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan Terima kasih telah menonton!